Luar biasa, Indonesia berhasil menumbangkan Korea Selatan dan menuju ke semifinal dengan cara yang paling dramatis dan mengharukan Saya ulangi, Indonesia berhasil menumbangkan Korea Selatan Berhasil menumbangkan Korea Selatan Luar biasa Gila, saya mesti speechless ya dengan keadaan yang telah terjadi Kenapa? Karena satu, ini adalah timnas Korea Selatan Walaupun level junior ya, U23 Tapi tetap saja, U23 itu ada level junior tertinggi, paling mendekati senior Yang berarti U23 itu bisa dikatakan sudah semi senior, sudah mendekati senior Jadi, melawan negara yang merupakan salah satu raja, raksasa Asia, Korea Selatan Itu kita berhasil menumbangkan dengan timnas kita Itu merupakan suatu prestasi Kita bukan kayak negara sebelah ya, Malaysia yang menyomongkan Kita berhasil imbang dengan Korea Selatan Tapi mereka pulangkan sendiri Tapi ini beda Silahkan mereka pulangkan Tapi kita memulangkan Korea Selatan Bukan kita yang pulang Dan kita nggak imbang Kita menang Dengan permainan yang apa? Permainan yang epic Sempurna Dari cara defense-nya Cara counter-nya Shooting-nya Goal-nya Dan akhirnya sampai ke babak adu penalty Nah, mari kita bahas sebelumnya Nah, sebelum kita bahas tuh Mari kita lihat lagi Komposisi timnas kita ini sudah luar biasa berubah ya Dari semenjak Kok Sintia yang datang dan saya tidak menyesal Mulai mengikuti dan mulai mencintai timnas Indonesia dari awal tahun 2021 Itu kan masih awal-awal pandemi ya Dan itu awal-awal pertama kali Sintia yang mulai menggerakkan beberapa program ya Dengan memotong generasi dan saat itu lagi pertandingan EFF final Dan itu pertama kali kita lihat Secuil apa yang bisa Kok Sintia yang berlakukan untuk negara nih Kita dapat generasi yang lebih muda Dan kita sampai ke final EFF Dan itu Dan syukurnya Kok Sintia yang dipertahankan Sampai akhirnya kita lihat prosesnya Dan kita lihat buahnya terus berkembang Dan lihatlah sekarang Kita berhasil menembangkan Korea Selatan Dan Kita Berhasil melawan dengan cara yang berani Tidak gentar dan cermat Dilihat Pertama kali kita kemasukan goal Itu syukurnya Itu Dianulifar Tapi nanti kita bahas itu Kemudian dengan cepat kita counter Dan langsung One shot One chance One goal Boom Dari arah yang jauh Di luar kotak penalti oleh Rafael Struk Dan ini menurut saya momen yang membangun Karena Rafael Struk ini Merupakan striker yang Sejauh ini belum bisa menghasilkan cetak goal Tapi selalu memporak-porandakan Defense dari Musuh Dan akhirnya Terjawab Sekali ini Rezeki beliau Untuk menggol Kandemi Indonesia Dan tidak hanya sekali Sampai dua kali Jadi momen kita sudah Satu nol Happy Kita nyerang Dan itu serangannya itu juga Full domination loh Full dominasi Full serangan Bukan Bukan kayak Tiba-tiba Korea Selatan kepleset Bolanya Terus kita ambil goal Enggak Ini goal yang cantik Kemudian ketika kita kebobolan satu Dan itu memang Sedikit susah ya Kita Apa tuh Sedikit susah untuk Menangkapnya Dan mungkin sedikit Under perform dikit Awal-awal Di babak pertama Si Hernando Sampai kita kebobolan satu sama Tapi Inilah yang bahaya Ketika kita sudah unggul Satu kosong Mendekati Paruh Babak kedua Paruh akhir Mau half time Ketika sudah satu sama Itu bahaya Bisa aja mental yang awalnya Unggul Bisa Down Bisa agak Kacau Tapi Luar biasanya Ivar Jenner Langsung Memberikan shooting Ompan jauh Dan Rafael Menjemputnya Dengan baik Dan Goal kedua Datang Langsung Unggul 2-1 Dan itu Luar biasa sekali Dan akhirnya Perlu dibunyikan Half time Kelar Damn Indonesia ada unggul Dan dari situlah Korea Selatan Sudah mulai ketir-ketir Bukan ketir-ketir Ibarat sudah mulai Cemas Sudah mulai Bingung Sudah mulai Kesal Kayak mana nih Susah banget Menghadapi Indonesia Dan terbukti Kita lihat dari Cara dominasi kita aja Kita bol posisinya Sudah 50% 52% Sampai terakhirnya 53% Dan itu Buktikan bahwa Ini Kita tidak takut Kita tidak pandang bulu Kita Tahu Korea Selatan Itu adalah jago Tapi timnas kita Juga jago Apalagi Buat lebih jago Karena ini pemain muda Dan Ini sebagian besar Pemain muda ini Juga bermain untuk Timnas senior Ini pintar Sintai memang membuat Transisi Para pemain ini Yang Generasi yang Luar biasa Pemain muda Yang dipersiapkan Untuk main di senior Nanti ketika junior Mereka bisa main Sebelumnya juga Saya yakin Nanti ketika pemain muda Sudah agak dewasa Dan untuk perlahan Menggantikan para pemain senior Yang sudah umur 20-an 30-an Nanti Dihidupkan lagi Dengan generasi-generasi Lainnya Dan itu Akan terus berulang Karena kok Sintai Sudah memiliki Visi bagaimana Regenerasi Timnas Indonesia Yang baik Dan itu Kita bisa lihat Sampai sekarang Kemudian Yang menurut saya Lebih kerennya lagi Adalah Kali ini Kita disuguhkan Dengan Wasit Yang luar biasa Sangat adil Sangat bijak Sangat jeli Dan tidak Sama sekali Berat pada pihak Manapun Jadi ketika Kore Selatan Membuat foul Buat kesalahan Dia langsung jeli Dia langsung Buat keputusan Bahwa itu salah Dan sering datang Di waktu yang tepat Satu ketika Gol pertama Ketika kita kebawalan 1-0 Di menit ketujuh Itu dianulir Karena itu Farh ada yang offside Wow Nyawa terselamatkan Kemudian Ketika Justin Hoopner Dilarang Dan itu dicek lewat Farh Dan itu memang benar Red card Langsung Boom Kean terakhir Paling-paling momen-momen awalnya Sebenarnya banyak Ada satu lagi momen Saat babak aduk penalti Momen dimana Justin Hoopner Tendangnya agak lemah Dan ditangkap Gila Itu sudah Panik kita Saya pun udah mulai panik Saat itu Tapi Rupanya Wasi jeli Dan lihat Bahwa keeper Tampaknya ya Keeper sedikit bergerak Sebelum Peluit dibunyikan Sebelum penalti Ditembakkan Yang berarti kesalahannya Harus retake Dan Itu tidak boleh Disayangkan Dan akhirnya Justin Hoopner Boom Menembak Dan Goal Masih sama Sampai akhirnya Saya ulang ya Sampai akhirnya Momen Tendangan Ke Kayaknya keberapa Lupa Itu sudah momennya Hernando udah save satu Gagal nih Satu nih Ini kalau kita shoot Menang nih Tembak kalakan Fikri Puff Disave Reset lagi dong Tembak Tembak Masuk Masuk Sampai akhirnya Terakhir lagi Hernando save lagi Sekali Sudah membacanya Dan kerennya ini Kayak Emi Emi Martinez Dia langsung Joget dikit Itu gak apa-apa Masalah Karena itu kan bagian dari Untuk memainkan mental Supaya kita Pesai war dikit Dan akhirnya Pertama Arhan Yang menutup kemenangan Dengan indah Boom Indonesia Maju ke semifinal Luar biasa Mengharukan Seluruh Indonesia Itu heboh Saya nontonnya Semua orang nontonnya Sampai jam 4 subuh Mendekati sholat subuh Dan saya lihat Di jalanan juga Masih dekat jalan juga Kadang-kadang denger Suara motor gitu Mereka banyak heboh Dan saya yakin Mereka habis nonton juga Dan itu luar biasa Dan seluruh media sosial Juga heboh Melihat ini Dan inilah kehebatan Sepak bola Sebuah olahraga Yang menyatukan kita semua Apalagi Indonesia Seluruh pecinta Seluruhnya Kebanyakan adalah pecinta bola Jadi Melihat ini Membuat kita sangat senang Dan mempersatukan kita Kita langsung lupa Kita bedanya apa Kita apa Dan kita langsung Melupakan perbedaannya sejenak Dan kita senang Dengan satu hal yang kesamaan Jadi kita Jadi saling solid Dan itu luar biasa Dan ini berkat siapa? Ya tentu jelas Ini berkat Coach Sinteyong Beliau Tanpa kepemimpinan beliau Dalam meracik pemain Dalam Mengatur strategi yang tepat Kita tidak mungkin Bisa menang Dan kita tidak mungkin Bisa berpresas Sejauh ini Dan ini bukan prestasi Linear Tapi berparalel ya Beliau membuat generasi emas Beliau memantapkan mental mereka Menjadi mentalnya baja Fisik yang kuat Dan memiliki Fisi yang Jauh Karena Biasa kita Oh udah menang nih Yaudah Defense Enggak Ini menang Ayo coba attack lagi Oh kita udah sampai Babak quarter final Udah puas Jangan enggak Kita coba semifinal Sekarang semifinal lewat Ayo kita ke final Dan bahkan Ayo kita sampai ke olimpiade Nah sekalian aja Kenapa enggak kita langsung Juara aja Karena ini Menurut dari Lihat dari kompetensi Dari chance ini Indonesia sangat Bisa nih menang Dan Sebenernya Indonesia sekarang Sudah 50% Bisa ke olimpiade Karena sekarang sudah Empat besar Kalau empat besar Satu dua tiga ini Sudah pasti bisa Otomatis Langsung ke Olimpiade Tapi yang juara empat ini Ini 50% Karena dia Bakal 50-50 Setelah Katakan mereka kalah Katakan Aminemate Indonesia kalah Dan harus Berebut Di Bronze medal Perebutan juara tiga Dan kalah lagi Kita masih harus Play off dengan Negara Afrika Gini ya Dan itu Kalau menang Baru bisa ke Baru bisa ke olimpiade Tapi jangan berane-ande Kenapa kita harus berane-ande Kenapa kita sebuah perhitungan Mari kita optimis aja Dengan perkembangan Indonesia Yang saat ini Luar biasa Luar biasa Positif Dan ayo kita dukung Sampai Kalau bisa sampai Juara aja Nanggung nih Nanggung banget nih Oke Luar biasa Tapi sejujurnya Untuk lebih luas lagi Selain Coach Sinteyong Perlu kita puji juga Apresiasi Semua Bahwa Ini semua berhasil Diciptakan Semua kesuksesan Ini berhasil diciptakan Oleh dinamikan Luar biasa Coach Sinteyong Sebagai pemimpin Dari kapal ini Tapi juga ada tim pelatihnya Tim ofisialnya Para pemain yang bermain Mereka berjuang Dan juga Pak Eric Toher bersama Seluruh staff Dari PSSI Yang mengatur Federasi ini Mengatur birokrasi Bagaimana timnya Bermain Dan itu luar biasa Jadi jelas Ini merupakan dinamika Yang luar biasa Dan juga tidak Kecuali kita Sebagai supporternya Selalu memberikan Support yang positif Dan ini Sesuatu yang sangat Memegangkan bagi kita Fixed Coach Sinteyong harus Dibuat patungnya Ini sudah terlalu Luar biasa Dan ingat Untuk menambah Keseruan ini Sinteyong sudah Perpanyak kontraknya Bersama Indonesia Sampai 2027 Luar biasa Gila Menumbang Kongreselatan Tapi yang hebat juga Coach Sinteyong juga Merayakannya Meselebrasi Sejukupnya Karena beliau tetap Menghormati Negara beliau Negara Negara Kelahirannya Dibersekalakan Tapi dia tidak ingin Selebrasi berlebih Dan itu Luar biasa Beliau terhormat Jadi mari kita nantikan Nanti pertandingan Di final Semi Final Nanti Januari Dan kayaknya Di Abdullah bin Khalifa Luar biasa Stadion Abdullah bin Khalifa Ini sudah menjadi Pakem Indonesia Sudah menjadi kandang Indonesia Karena sudah Satu Dua Sudah tiga kali Eh empat kali Kita menang Di stadion ini Pertama Lawan Vietnam Lawan Australia Lawan Jordania Dan sekarang Lawan Australia Dan kayaknya Nanti di final Eh di semifinal Kita Lawan musuh Siapapun itu Antara Arab Atau Uzbek Di Stadion Abdullah bin Khalifa Semoga Indonesia terus berkembang Karena terus berkembang Sampai 100% Karena ini Kita udah berkembang Sampai 100% Kemarin di Qatar 50-50 Kemudian Lawan Australia Udah 60-40 Kemudian Di lawan Jordania Kita udah sampai 80-90% Dan terlihat Disini kita sudah Mempertahanku Kualitas kita 70-90% Tapi sedikit Agak turun dikit Tapi gak apa Kita bisa Selesaikan Kill the game Di final Luar biasa Tetap pertahankan Ke Yang baiknya Tapi perbaikannya Yang berlukan juga Indonesia Tetap fokus Oke Luar biasa Semangat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!